Intro Selasa 19 Desember 2017, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Tol Surabaya Mojokerto atau biasa yang kita kenal dengan Tol Sumo yang sudah dibangun sejak 2006. Tol Sumo ini juga termasuk dalam salah satu tol Transjawa. Peresmian pengoperasian Jalan Tol Surabaya Mojokerto bisa menjadi solusi untuk mengurai volume kemacetan pada Jalan Utama Surabaya menuju Mojokerto khususnya pada Libur Natal dan Tahun Baru pekan depan. Dalam kesempatan ini Jokowi meresmikan ruas Seksi 1B sepanjang Weringin Anom sejauh 4,3 km, Seksi 2 Weringin Anom Griorejo sejauh 5,1 km, dan untuk Seksi 3 dari Driorojo hingga Krian sejauh 6,1 km. Selain jejaran kementerian turut hadir dalam peresmian ini, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Sebelum pengoperasian ketiga seksi ini sudah dua seksi tol sumo yang telah dioperasikan terlebih dahulu yaitu Seksi 1A Warus Panjang sejauh 2,3 km yang diresmikan pada Agustus 2011 lalu dan Seksi 4 Krian Mojokerto sejauh 18,47 km pada Maret 2016 lalu. Dengan selesainya ketiga seksi tersebut, maka jalan tol yang menghubungkan Surabaya dengan Mojokerto ini totalnya sejauh 36,27 km. Bagi pengguna jalan tol bisa menikmati jalan tol sumo ini secara gratis dalam masa uji coba selama seminggu ke depan. Berdasarkan pemantauan kami, hari ini Kamis 21 Desember 2017 yang merupakan hari pertama pengoperasian tol sumo masih terlihat lenggang. Terima kasih telah menonton!